Intro Assalamualaikum Bapak Ibu Jumat dan Kasih Tuhan Kita berjumpa kembali dalam Renungan Hari Anakabipi Resus Toyo Kita mau mendengar firman Tuhan untuk hari ini Mari terlebih dahulu kita memuatkan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita Amin Bapak Ibu firman Tuhan bagi kita di hari ini Jumat tanggal 24 Mei Dari pengkot badalapan ayat yang kelima belas Demikian tertulis dalam pengkot badalapan ayat yang kelima belas Oleh sebab itu aku memuji kegembiraan Karena tidak ada yang baik bagi manusia di bawah matahari Selain makan, minum, dan bergembira ria Hal itulah yang menyertai dia di dalam jerih payahnya seumur hidupnya Yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari Dalam bahasa Batak Toba dikatakan Dibahini hupa puji-puji lasni roha Bingung atau kecewa Melihat realitas kehidupan Dimana ada yang jahat tapi kok kelihatannya hidupnya Mewah, megah Bahkan disanjung orang Tapi ada orang baik Tapi dia menjadi disingkirkan dari masyarakat Dan ini yang menjadi kegelisahan dari pengkotbah Sang pengkotbah Dan dia mengatakan bahwa perbuatan Allah tidak dapat diselami oleh manusia Nah Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Benar Mungkin banyak dari antara kita Kita mau hidup setia kepada Tuhan Kita mau taat kepada Tuhan Tetapi Sepertinya kau hidup ini berat Saya teringat akan lagu dari Kidung Jemaat nomor 369A Yang judulnya Ya Yesusku Berjanji Di ayat 2 dikatakan demikian Dekaplah aku Tuhan diribut dunia Penuh kilauan hampa dan suara godanya Di dalam dan di luar si jahat mendesak Perisai lawan dosa ya Tuhan kau tetap Bapak Ibu Kita perlu mengingat hal yang sangat penting yang dikatakan kitab pengkotbah Bahwa benar dunia tidak akan pernah bisa menyajikan kebenaran dari gadilan Kalau kita berharap kepada dunia Kita hanya dikatakan dalam lagu Kidung Jemaat tadi Hanya kilauan dunia ini Hampa belakang Dan justru ada tantangan dari si jahat di luar dan di dalam kita sendiri Atau di tengah kehidupan orang terdekat kita Yang mau mendesak kita Nah oleh karena itu Bagaimana supaya kita tidak menjadi silau dengan dunia Atau mudah kecewakan keadaan Daripada meratapi nasib Daripada menyesali diri Daripada bersedih Bapak Ibu ada hal yang penting Bahwa Tuhan memberikan kegembiraan kepada kita yang lebih daripada yang diberikan dunia Apa itu? Penyertaannya dan arti hidup kita Yang menjadi sangat mulia Karena Kristus mati dan bangkit Dan rohnya diberikan kepada kita Artinya karena Allah adalah berupa roh Sehingga kita akan dimampukan dalam perjalanan hidup ini Kehadirannya menjadi nyata Dimanapun Dimanapun kapanpun Yang kita jalan Sehingga dalam perjalanan mungkin kita seperti berjalan dalam labirin Kok gak berujung-ujung perjalanan ini Tapi kita sudah diberitahu ujungnya Bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita Di akhir perjalanan ini Oleh karena itu dalam perjalanan menuju akhir Bapak Ibu kita perlu untuk tetap bergembira di dalam Tuhan Dikatakan dalam ayat kita hari ini Bahwa kegembiraan yang Tuhan beri adalah Dalam jeripaya kita dalam hidup kita di bawah kolong matahari ini Adalah hidup di dalam pemeliharaan Tuhan Makan minum dan bergembira Artinya ini adalah pemeliharaan dan penyediaan Tuhan Dan itu yang membuat kita berbeda dengan orang pasik dan orang jahat Mereka bisa kelihatan megah, mewah, bisa kelihatan besar Tapi sebenarnya hanya hampa Dan di akhirnya Hanya orang benar Orang yang hidup di dalam Tuhan Hanya orang yang setia Itu yang akan bertahan sampai akhir Oleh karena itu WPB yang kasih Tuhan Kita akan dimampukan Dalam perjalanan kita ini Untuk tetap setia dan bertahan Adalah karena penyertaan Bergembiralah selalu Mari kita berdoa Terima kasih Bapak untuk firmanmu Sertai kami sepanjang hari ini Dan kami percaya Karena roh Tuhan telah engkau curahkan di hari Penta Kosta Dan karena baptisan kami telah menerima karunia roh itu Tuhan tolonglah kami Untuk mengerti akan kehadiran Tuhan selalu Sehingga kami bergembira di dalam Tuhan Dan tetap bersuka cita Bersyukur selalu Karena engkau adalah Allah kami Allah yang menyertai Engkau adalah sahabat kami Dalam perjalanan hidup ini Terima kasih Bapak di surga Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa